Intro Kisah ini merupakan lanjutan kisah Ramayana episode 103 Saat Rahwana menyerang Patala Loka Melihat Rahwana datang, Widya Jiwa terkejut Rahwana berkata Waktu untuk memimpikan Lanka kini telah berakhir Bunuh mereka semua Perang besar pun dimulai antara pasukan Rahwana melawan pasukan Widya Jiwa Tapi dengan adanya Mega Nada dengan mudah pasukan Widya Jiwa dihancurkan Melihat itu Widya Jiwa ingin lari Tapi dengan kekuatannya Mega Nada mengikat Widya Jiwa Mengadada berkata dunia lupa bahwa Dasanan punya satu kepala lagi Itu adalah aku Mega Nada Jika ada orang di dunia ini yang menantang Ayahku Mereka harus menghadapiku Hidya Jiwa berkata Mega Nada Aku adalah pamanmu Mega Nada berkata Kamu pantas dihormati sebagai pamanku Tetapi saat kamu menantang ayahku dan berani menyerangnya Kamu berubah menjadi musuhku Aku Indrajit tidak pernah membiarkan musuhku Widya Jiwa marah dan bersiap menggunakan kekuatannya Sambil berkata Kamu tidak tahu berapa kuatnya aku Tapi sebelum Widya Jiwa menggunakan kekuatannya Mega Nada memotong kedua tangan Widya Jiwa dan mendorongnya Ke arah Rahwana Dengan cepat Rahwana Memotong kepala Widya Jiwa Menggunakan pedang sakti Chandra Hasar Pemberian Mahadewa Mengadada berkata ayah Tujuan kita kepada Allah telah terpenuhi Bagaimana kalau kita kembali ke langkah Rahwana berkata Mega Nada Jangan terburu-buru kembali ke langkah Mari kita rayakan kemenangan kita terlebih dahulu Kita memulai perjuangan ini demi kehormatan langkah Jadi mari kita kumpulkan beberapa hadiah Untuk langkah dari Nagaloka Menantu laki-laki boleh menerima hadiah dari mertuanya Ini tidak bisa disebut tidak adil Rahwana kemudian memerintah pasukannya untuk menjarah Nagaloka Negeri para ular Mendengar ada tujuan lain dari ayahnya Mega Nada mencoba menesihati Tapi Rahwana marah dan berkata Mega Nada Aku membawamu ke sini untuk memenuhi keinginanku Kamu tidak diperbolehkan menanyaiku Lakukan apa yang aku katakan Mega Nada tidak punya pilihan Dan mengikuti perintah ayahnya untuk menyerang Nagaloka Sari Tria Yodha dasarata masih memikirkan Rama dan berharap Rama kembali Dasarata berkata Sumantra Sumantra ada di sini Ramaku dia membawa Rama Laksmana dan Sita bersamanya Kosalia berkata yang mulia Sumantra belum kembali Karena dia belum kembali Berarti dia akan kembali bersama Rama dan Sita Di hutan Rama juga bermimpi tentang ayahnya Hingga dia terbangun Laksmana berkata Ada apa kakak? Apakah semuanya baik-baik saja? Rama berkata Laksmana Tidak apa-apa Sita berkata Kamu tidak memberitahu adikmu apapun Karena dia khawatir Tapi Prabu Kamu bisa berbagi kesedihanmu dengan istrimu Rama berkata Sita Mimpi buruk membuatku takut Aku merasa seolah-olah ayah sedang memanggilku Sita kamu tahu Aku tidak pernah takut sampai sekarang Anehnya memikirkan ayahku membuatku takut Aku merasa ayah dia berada Dalam masalah besar Sita berkata Prabu Engkau mengikuti jalan kebenaran Jika kamu takut Akan mimpi buruk bagaimana? Kamu akan mencapai tujuanmu Semuanya akan baik-baik saja di Ayodhya Silakan beristirahat Kalau anaknya panik Orang tuanya juga sedih Prabu Saat itu Di Nagaloka Pasukan Rahwana telah membantai banyak pasukan ular Dan merampas kekayaan mereka Rahwana berkata luar biasa menakjubkan Buatlah pengaturan untuk membawa barang-barang jarahan ke langkah Megadada berkata Aku akan mengikuti perintahmu ayah Tiba-tiba Naga Raja Wasuki muncul di sana dan berkata Perintah ayahmu akan membawa kehancuranmu Orang yang tidak mempunyai keberanian untuk melawan dosa dan ketidakadilan juga merupakan Orang berdosa Aku ingin segera mengisi tubuhmu dengan racunku Tetapi Solocana adalah Putri angkatku Aku tidak bisa menjadikannya janda Jadi aku Raja Ular Wasuki mengutukmu Bahwa kamu akan mati atas perintah ayahmu Sama seperti rakyatku Yang mati atas perintah ayahmu Ayahmu akan menjadi alasan kematianmu Mendengar itu Rahwana marah dan mencekik Wasuki Sambil berkata Wasuki Kamu berani mengutuk anakku di depanku Aku dasanan akan membunuhmu Sambil berkata